assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel BAPE006 channel yang akan mereview game dan konsol Oke di video kali ini gue akan mereview tentang game Tekken 3 PS1 serta cara membuka semua karakter di game Tekken 3 itu Oke sebelum itu kita cek dulu untuk koneksi stick PS4 nya apakah sudah terkoneksi atau belum kita masuk setting Bluetooth dan device kita cek di device and printer dan ternyata sudah terkoneksi ya kita close saja langsung kita masuk ke emulator PS1 nya yaitu EPSXE kita pilih gamenya yaitu Tekken 3 langsung kita Open dan inilah sudah masuk ke tampilan awal di game Tekken 3 PS1 nya game Tekken 3 ini dirilis tanggal 20 Maret 1997 bergenre game fighting dan dirilis oleh Namco game jadi hampir mirip dengan bloody roar cuma ini bener-bener real pertarungan satu lawan satu ya Oke langsung kita start aja di sini untuk pilihan awalnya ada arcade versus mode team battle mode survival mode Tekken 4 practice mode option lalu kita pilih arcade saja dan untuk karakter awalnya terus dia cuma 10 karakter ya dan inilah untuk beberapa karakternya gue pilih yang Jin saja ya langsung aja kita pilih dan kita mendapatkan musuh Lao untuk kombo-kombo nya kita bisa buka di start lalu pilih yang komen lalu kita bisa terapkan satu persatu untuk kombo di salah satu yang ada di layar ini game ini sangat sederhana sekali ya untuk segitiga itu fukulan segi 4 juga pukulan bullet menendang X juga menendang bisa kita lihat nanti di key config nya ya sebentar kita start dulu kita ke option kita pilih key configuration dan disini sudah terdara untuk segitiga itu LP artinya left punch, left punch berarti tangan kiri dan RP berarti rank punch berarti tangan kanan, begitu juga yang LK dan RK berarti kick ya itu ya oke untuk mengaktifkan atau mengeluarkan semua karakternya kita escape dulu lalu masuk ke cheat kode lalu pilih salah satu dari kode-kode yang mau kalian aktifkan ini untuk yang mau gue aktifkan ya yang unlock everything ya brother jadi keluar semua untuk karakternya langsung aja pilih enable lalu ok lalu pilih ok aja pilih run continue dan kita lihat apa sudah keluar semua karakternya atau belum dan disinilah ternyata karakternya sudah terbuka semua ya ada sekitar 11 karakter tambahan dari game Tekken 3 ini kita pilih yang Heiheji si kakek tua ini untuk gerakannya cepat sekali ini kakek tua ini pandangannya juga mantap wah cukup sederhana ya untuk game Tekken 3 ini hanya mengalahkan musuhnya sampai dua round saja nanti bakal ke round berikutnya atau menawan musuh yang berikutnya jadi itu dia review singkat tentang game Tekken 3 dan cara unlock semua karakternya jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe terimakasih brother dan战 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 Terima kasih.